Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Roblox One Piece Open Seas dan di video kali ini kita akan mereview buah satu ini nih buah mengkilap mengkilap ini yang sangat indah ini buahnya kayak buah duit ya tapi bukan guys buahnya ada buah hito hito no mi model daibutsu ya yang dimakan oleh Sengoku oh ya for information buah ini didonasikan kepada gua dari seorang donator yang sangat baik hati ya namanya ini Punisher 2410 so let's go kita makan aja ya ini kenapa orang mau ngadu nih bambutan gua sombong amat let's go kita makan wow oke kita akan review ke tempat awal itu ya buset ini kapal lama bener ya ini kapal mahal loh tapi lama bener ini dia guys orangnya yang gue bilang donator gua ya si Punisher 2410 ini dia yang memberikan buah hito 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 no mi kali ini untuk buat kita review ya so langsung kita review aja buah hito hito no mi punya tiga skill ya yang yang pertama yang full form lalu Daibutsu shockwave dan Daibutsu smash tapi Daibutsu shockwave dan Daibutsu smash ini hanya bisa digunakan ketika kalian sudah menggunakan yang full form yaitu ini cuuuu menjadi raksasa ya mirip-mirip di blok space sih jalannya juga jadi agak-agak enggak lama sedikit dan damagenya guys kalian lihat nih damagenya ya yang Daibutsu shockwave kita coba ya boom 833 sekali sekali cooldownnya lumayan lama ya ini cooldown lumayan lama nih yang Daibutsu shockwave sekarang kita coba skill serangan yang kedua Daibutsu smash ya ini yang kayaknya paling sakit deh boom oh enggak kebalik yang shockwave yang paling sakit yang smash ini damagenya sekitar segitu 625 ini kalau gua nggak pakai haki ya coba kalau kita pakai haki ya oke gua sudah full haki sekarang kita coba Daibutsu udah full shockwave sama aja set sama ya DMK ya keren beda gitu kalau kita pakai haki kan oke jadi gitu sih skillnya begitu doang ya entah kenapa ini sebenarnya termasuk dalam buah ibu serere yang langka mirip dengan Tommy 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 tapi kayak skillnya tuh begitu aja gitu loh kayak kurang kalau menurut gua sih masih bagusan merah kali ya atau bahkan tatsu-tatsu gitu lebih sakit ini mungkin nambahin darah ya tuh kalian lihat darahnya jadi 4000 tapi tetep aja sih dari segi damage ini kurang mungkin buat ngelawan red boss ini enak banget nih karena dari kita gede kita ngeleteng aja ya oke jadi buah ini sebenarnya khusus buat pvp sih ya karena ya jelas nambahin darah ya udah nambahin stamina ya namain stamina kan oh nggak darah aja dan kita jadi buntelan kentut gini kenapa ini tolong oke sekarang kita sudah menjadi mode full form tapi tetep jadi bentulan kentut ya tolong eh jatuh sumpah ini buah banyak banget temen-temen kenapa ya hahaha ya jadi kalau kalian pakai buah idea siap-siap aja lah ya mendapatkan bug aneh seperti ini ini kayaknya kepalanya doang deh tapi disini tuh anehnya full form itu gede banget gitu loh guys beda kayak yang di block space ya dia jadi bener-bener kayak raksasa gitu loh dan itu jadi lebih gampang buat di hit sih kalau menurut gue ya so ya udah kita akan coba buat ngelawan boss ya tunggu sebentar ini gue reset dulu ya temen-temen masa begini oke temen-temen kita akan mencoba untuk melawan white bird ya jadi pertama kita pakai dulu nih daibutsu full form disini kita akan melawan full dengan menggunakan shockwave ya dan smash kita gak pakai skill-skill lain bam kita lihat seberapa bagus damagenya liatlah damagenya tuh kayak biasa aja gitu sih menurut gue ya ya lumayan sih kalau buat pvp orang sih dua kali kena skill daibutsu shockwave dan daibutsu smash ngelokat pasti tapi kalau lawan boss gini kurang sih jadi emang benernya cocoknya emang buat pvp sih guys eh terbang kemana tuh dan liat dari kita banyak bener gak mati-mati ya Bumpernya kita gak ngirang-ngirang gitu ya cuman pakai skill gitu ya eh kita coba lagi ya eh oh masih belum mati oke sekali lagi sekali oh udah mati ya oke bye-bye 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 eh kecil jadi mengecil asik ya jadi kayak titan gitu bisa mengebesar bisa mengecil oke temen-temen temen-temen sampai disini dulu video kita kali ini ya jadi itu dia review dari gua hito hitonomia yang langka sama dengan tori-tori tapi menurut gua masih kurang sih masih belum worth it ya masih lebih bagus varian ya jelas lah ya varian lebih susah didapetinnya gua aja ngabisin 150 juta gak dapet tapi tenang guys di video selanjutnya kita akan menghabiskan 1-2 biliar ya so ya terimakasih teman-teman sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya jangan kita semakin bertembang teman-teman i'll see you guys in the next video bye bye ciao